Halo saya acapkan selamat datang di channel saya di solidwalk furniture ya kali ini saya akan bikin part 10 di engine block karena ada request dari subscriber kita dia udah ngirimin kita igs file langsung aja kita selesai part 10 ya kita skip di sini kalian ikutin aja langkah-langkah yang saya lakuin ya kita bikin radius 170 puluh kita bikin curve lagi dengan radius yang sama ya 170 kemudian kita extrude kita extrude kita march ya kita gabungin dengan part sebelumnya kita kasih 20 mm oke setelah itu kita kasih chamfer terus kita fillet ya biar halus ya kalau kalian pingin save di save dulu dan hilang terus kita bikin slot kita bikin slot di sini kasih selamat menikmati nah jika udah kayak gini saya butuh 9 sih sebenarnya 9 slot kita copy ya dengan bantuan circular pattern jadinya kayak gini kita bikin 44 nah setelah ini kita oke kalian bisa hapus dengan delete pakai keyboard ya kalian block dulu slotnya di block yang dipakai karena kita cuma butuh 9 slot nah setelah kayak gini kalian bisa cut ya kalian bisa potong dengan extrude cut up to surface nah jadinya seperti ini kemudian langkah selanjutnya kita akan bikin kunci yang disamping ya kunci yang disamping biar nanti gak geser-geser kita bikin disini kalian bisa terus ikuti langkah-langkah saya jangan lupa kita extrude 40 mili kemudian kita rontong kalian bisa foto pakai split atau kalau enggak kalian bisa foto pakai tergantung ya kalian nyaman pakai mana kalau nyaman pakai split dipakai split kalau nah kemudian kita kasih fillet ya terkasih fillet agar ujungnya rontong selamat menikmati 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 pakai Linear Pattern dengan jarak seperti saya dan terakhir kalian bisa mirror mirror body karena saya enggak March saya nggak gabungin dengan blog yang pertama ini ya ini seperti ini saya ucapkan terima kasih telah menonton jangan lupa subscribe dan share bila bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih